Kalo Pak Ngopi sendiri ada teknik tersendirinya untuk merawat kumisnya Jadi kayak film layar tancap ya Sebenernya tadinya gua apa namanya suka males gitu Neri kayak ya Buat ngerapiin kumis Pernah sekali dia lewat dari bibir ke bawah sini Kita coba panjangin Coba-coba deh makan durian di Kalibata Kalo kita makan durian kan gak ada kaca emang kita makan di salon kan bukan Makan di jalan Habis kelar lap Kan gak ada air lap aja pake tisu basah Itu lo tau gak gue dari Kalibata ampe rumah yang lalu rijung itu tuh Nah jadi Jadi dengan kejadian itu Akhirnya gua stick Nih gua stick Tapi katanya kalo udah nyukur mau mencoba cukur diabisin pernah katanya gak bisa pake gunting ya pake apa? Saya kalo dicukur dikerok pake silet begitu emang gak bisa nih kumis gak tau ada apa dia mesti pake bling gelas Serius Kalo bang opi segeri biasanya perawatan seminggu berapa kali? Sebetulnya sih gua nih kumis ini Sebetulnya bukan sengaja pengen tiara kumis Gua nih kumis ada disini cuma nutupin kelemahan Dri Oh maksudnya? Ini kalo gua pernah cukur waktu STM kelas 1 Gua pengen jajal cukur gak punya kumis Tapi begitu gua kacain gua ngeliat muka gua malu sendiri Kenapa? Bibir atas gua tuh kayak bajai tanabang loh Gitu gitu? Gitu? Begini ngetril? Iya Begini ngetril? Iya bener Jadi kalo dia sama bibir bawah sama bibir atas kalo gua gak ada kumisnya Percis kayak lintah kawin Gak Gak lintah kawin Gak pernah liat lintah kawin ya? Ada di sumur kadang-kadang di pojokan Makanya gua miara kumis Oh gitu alesatnya Miara kumis ini juga sebenernya gak Gak secara Jadi kebeneran gini Gak sengaja Ya di kampung gua ada namanya Haji Arun tuh Dia bilang ti lu mau be kumis gak kete? Mau Paji Gampang Nanti lu cari pohon salak Di pohon salak tuh ada kayak sarang gongo Gongo Apa sih pak gongo? Laba-laba Laba-laba Nanti kalo lu korek itu sarangnya lu ilangi Di dalemnya ada binatang namanya katel Katel itu kayak misanannya jangkrik Ini cerita-cerita bener nih Iya iya Jadi itu katel modelnya pinggangnya kecil Pinggangnya kecil Tapi bagian pantatnya gede Nanti kata dia Lu ambil Pake jepitan Jangan lu pegang Itu ntar lu diantuk Kayak jepitan Taruh diatas penggorengan Jangan pake minyak Bawahnya pakein api Nanti tuh keluar dari ujung Ujung buntutnya tuh keluar minyak Nah itu pakein Padahal Haji Arun itu Ngeledek gue kalo lu pakein Pasti bibir lu koreng itu Gue karna yang kasih tau pak Aji gue ikutin Malem gue dapet tuh gue taruh di penggorengan Bener ada minyaknya dari ujung gue pakein yang mau tidur Itu gue pakein jam 8 jam 9 gemet Tunggu 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 yang bilangin Subhanallah kata dia Itu mustinya bibir lu koreng Tapi hampir sekarang gue masih pikirin nih Ini kumis apa koreng sebenernya